Saya mungkin ke Bu Yanti dulu. Bu Yanti ini kan ada avenue hukumnya yang bisa langsung untuk menjerat pidana calok PT Freeport ini. Tapi kalau misalnya menunggu delik aduan tidak ada yang melapor sebenarnya penegak hukum pun bisa jalankan. Kalau melihat sudah ada bukti yang ada seperti rekaman ini. Kalau saya melihat sudah agak lama ya beberapa hari ini kan ini kan sangat jauh dari delik aduan ya. Kecuali nanti yang merasa dicatut namanya kemudian dia tidak terima dan kemudian dia mengadukan penghinaan. Tapi kan masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah substansi dari rekaman. Saya justru berpikir kenapa ya kalau polisi atau KPK belum jalan. Jalan itu tidak harus dalam artian menyidik tetapi mencari dalam artian menyelidik dulu. Kan ini sekarang sudah ada petunjuk rekaman itu yang disampaikan ini adalah petunjuk. Petunjuk ini kan kalau itu kalau saya sih mengarahnya bisa ke korupsi. Ini mengarahnya ke korupsi. Pasal 30 Undang-Undang Korupsi menyatakan bahwa penyidik itu boleh meminta rekaman. Misalnya meminta rekaman dan ini nanti yang didalami. Didalami itu dalam artian petunjuk tadi jadikan alat bukti. Alat bukti sebagai petunjuk. Alat bukti yaitu bahwa misalnya dengan ahli ya bahwa betul nggak ini suara yang bersangkutan. Gitu kan atau siapa yang hadir di situ dimintari keterangan berarti ada saksi. Kemudian atau nanti ada juga saksi lain. Ini kan berarti sudah ada dua alat bukti permulaan. Jadi sebenarnya bisa jalan menurut saya. Karena apa? Di sini kan awalnya kan diakui bahwa pertemuan sudah ada. Sebelumnya ada pertemuan-pertemuan. Dan kemudian ada rekaman. Kemudian ada transkrip gitu kan. Dan kemudian kan dalam hukum pidana itu ini ada MKD. MKD itu kalau untuk pidana itu nggak ada urusannya. Sedang atau setelahnya mau ada MKD mau tidak itu tidak ada urusannya. Mestinya pendegak hukum berdasarkan 106 KUHAP. KUHAP ya, hukum acara. Dikatakan bahwa dia bisa melakukan, penyidik itu bisa melakukan kegiatan penyidikannya. Mungkin diawali dengan, pasti diawali dengan penyelidikan ketika ada laporan, ada pengaduan. Atau dia menemukan sendiri. Menemukan sendiri itu di dalam penjelasannya. Bahkan juga di dalam doktrin-doktrinnya adalah misalnya mendapatkan informasi awal dari mana? Dari media, dari berita. Nah, ini kan harusnya jalan. Jadi saya nggak tahu kenapa kok polisi maupun KPK belum jalan. Mudah-mudahan belum, bukan belum jalan. Mudah-mudahan sudah jalan tetapi penyelidikan tidak usah disampaikan kepada masyarakat. Biasa saja dia jalan sendiri. Nanti kalau sudah jadi dua alat bukti ada baru dinyatakan itu ada penyidikan. Saya ingin kutip ini pernyataan dari TV Perahman Ruki. KPK menyatakan mendorong agar kasus ini ditangani oleh kepolisian. Karena kepolisian bisa menangani hal yang lebih luas. Sementara dari polisi juga belum bergerak gitu kan kalau kita lihat. Nah, kalau Mas Firdaus ini melihatnya kenapa? Ini kenapa KPK itu juga nggak mau bergerak? Kalau melihat tadi kata Bu Yanti sebenarnya juga sudah bisa gitu untuk jalan. Ya, memang menarik kalau kita bicara dugaan kasus yang melalui ketua DPR ya. Jelas kalau kita bicara ketua DPR adalah posisi yang sangat tinggi, sangat mulia, high profile, kemudian juga terkait dengan partai politik besar gitu. Dan ini kan pertaruhan politik satu sisi begitu ya. Jadi kalau kita bicara misalnya, kalaupun nanti misalnya ada, ya ini berandai-andai tanda kutip ya, di luar domen kami lah begitu ya. Terjadi rotasi misalnya. Maka kan yang kehilangan posisi kan tidak hanya ketuanya begitu ya. Satu paket bisa jadi begitu. Kemudian yang kedua kan kalau kita lihat, ini kan juga ada kelompok besar tanda kutip yang seolah-olah itu terwakili dengan posisi ketua DPR. Nah, saya juga tidak berandai-andai misalnya bahwa posisi politik tersebut lah yang membuat misalnya aparat penegak hukum agak hati-hati begitu ya. Tetapi sekali lagi kalau kita bicara seperti yang disampaikan Bu Yanti tadi misalnya, ada persoalan besar. Selain persoalan etik begitu, seorang pemimpin publik atau penyelenggaran negara, persoalan terkait misalnya kontrak karya PT Free Food. Dan itu adalah persoalan hajat hidup orang banyak begitu. Menyangkut keuangan negara, kesejahteraan publik, isu publik, dan segala macam. Dan kemudian kalau kita baca atau kita dengar dari dugaan transkrip pembicaraan begitu ya, kan ada unsur mulai dari dugaan pencatutan, dugaan penipuan, ataupun juga dugaan pidana korupsi di sana misalnya. Kita ambil contoh misalnya begini, dalam undang-undang tipikor misalnya, kan ada pasal 12 atau 15 misalnya, bagaimana negara-negara bahkan yang coba baru mencoba di pasal 15 dikatakan, itu juga bisa dikenai dugaan tindak pidana. Nah menurut kami tinggal bagaimana misalnya, aparat penegak hukum begitu ya, tidak memperhatikan unsur politik dalam hal ini. Contoh misalnya begini, apakah mungkin KPK ya, apakah momentum seleksi KPK di DPR juga menjadi soal ketika misalnya masuk ke sana. Itu jadi persoalan, jadi pertimbangan misalnya. Sangat mungkin misalnya. Atau komposisi di personel pimpinan KPK misalnya, PLT dan segala macam. Artinya secara tanda kutip, KPK yang masih agak pincang, belum pulih benar kepercayaan dirinya, itu juga jadi penghambat. Jadi Mas Firdaus memang hati-hati sekali, kalau misalnya KPK ingin membidik kasus ini. Ya, satu kalau kita katakan apakah itu memenuhi atau tidak, menurut kami jelas memenuhi. Artinya demi kepentingan publik, ada penyelenggaran negara di sana, ada sesuatu yang terkait dengan prokonomi, yang negara sangat mungkin dan sangat layak untuk dilakukan proses. Entah mulai pengumpulan keterangan, full bucket, atau penyelidikan. Tapi di sisi lain kan juga memang realita itu menjadi realita politik lah. Yang kita katakan misalnya, tidak membuat KPK bisa bekerja secara lebih plong. Sehingga tadi juga dikatakan misalnya PLT, pimpinan PLT Pak Ruki mengatakan lebih baik kepada kepolisian. Nah artinya apa? Di situ kan juga diaminin bahwa misalnya, nih Ben, si pidananya itu banyak. Ada pidana umum, ada pidana khusus di sana. Jadi dia melihat sebenarnya memang ada pelanggan. Betul, itu diaminin. Ada dugaan potensi tersebut. Tapi kan biar lebih aman, tanda kutip ya. Kalau kami lihat, mudah-mudahan sih tidak seperti itu. Ya sudah lah, berikan saja kepada kepolisian. Jerat Hukum Calof Report sudah bergabung bersama kami, komisioner dari Kompolnas, Bapak M. Nasir. Pak M. Nasir, Anda tadi saya baca, hari ini menyatakan bahwa Polri ini harus tegas, Anda harus bisa independen kalau misalnya mengusut kasus ini. Tapi kalau dari Pak Badro, Dini ini menyatakan di sini, kalau soal pencemaran nama baik, dikatakan seharusnya berupa delik aduan. Kami kan belum tahu substansi materinya apa saja. Nah, kalau ini dilihat tinggalnya masih menunggu, kayak dirasakan belum cukup dari rekaman itu. Kalau Bapak Nasir sendiri melihatnya segimana, Pak? Ya, jangan, kita tidak, berangkali kita tidak, jangan berdiskusi mengenai substansi yang akan dipersangkakan, dan sebagainya. Saya lebih melihat dua hal. Yang pertama, bahwa kepolisian dengan kewenangan yang begitu besar, sesuai undang-undang berdua, tahun 2002, tentang kepolisian negara Republik Indonesia, itu kan perlu menurut saya, baik tentu saya secara pribadi, melihat, sebagai seorang yang belajar hukum, saya melihat bahwa, ini kesempatan polisi untuk menyatakan pada semua orang di Republik ini, bahwa polisi kita, polisi yang, insya Allah, profesional, dan, independen, tidak takut pada sebuah kekuatan, sebesar kekuatan yang ada pada yang ada sekarang ini. Artinya begini, polisi tentu bisa melakukan, pendalaman-pendalaman terhadap kasus ini. Apakah kasus ini ada unsur-unsur pidana umum, atau adakah unsur-unsur korupsi, kalau ada unsur korupsi, silahkan bergantungan tangan dengan KPK, tapi kalau memang unsur pidana umumnya, lebih menonjol, silahkan polisi mengambil peran. Memang, agak sukar juga, saya dapat memahami, ini bisa menjadi bola liar bagi kepolisian. Saya dapat, kalau dia pidana umum kan, harus ada bukti permulaan yang cukup. Sementara bukti permulaan yang cukup, ini kan debatable kan, bisa diperdebatkan. Ada ahli sebagian, Anda tahu kan, ahli hukum juga bisa berbeda-beda pendapat. Ada sebagian yang bilang, oh ini sudah bukti permulaan, polisi bilang belum, atau sebaliknya. Nah, dalam keadaan seperti itu, saya yakin bahwa, intelijensi kepolisian mungkin sudah turun. Tapi, sebagaimana biasanya, intelijensi itu kan tidak untuk diekspos. Tetapi, sebetulnya, yang paling aman, Ibu, menurut saya, adalah, ada, orang melapor, sesuai dengan harapan Pak Kapolri. Ada laporan. Laporan itu, menjadi dasar polisi, untuk melakukan sebuah tindakan kepolisian. Itu pertama. Saya kira, kawan-kawan dari, organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang selama ini, reputasinya, kita kenal, menjunjung tikih, kebenaran dan keadilan, silahkan membuat laporan. Dan nanti kita lihat, kita juga barangkali, akan mendorong juga sama-sama, agar kepolisian, segera mengambil. Benar, Bu Yanti, setidaknya ada yang melapor saja, begitu, nanti malah, jadinya ujung-ujungnya, pencemaran nama baik juga. Sama, Bapak, gini ya, ya kan kalau kita mengharap orang melapor, orang melapor itu banyak beban, Pak, ya. Nanti kalau lapor, resaksi pelapor. Tetapi, dikalah. Satu negara ini, dengan aparatnya, dengan masyarakatnya, sudah ada dugaan-dugaan, yang menurut, persepsi masyarakat lah, ya. Misalnya, ini kan ada pencatutan nama, kemudian ada rekap, ada rekap, di dalam rekap itu ada janji-janji, ada dan sebagainya. Kemudian, tidak ada orang melapor. Lalu, sebagaimana? Maka, di dalam 106 KUHAP, dinyatakan bahwa penyelidikan, atau bahkan penyidikan, itu bisa dilakukan kalau, ada laporan, ada pengaduan, dan mengetahui sendiri. Nah, ini kan untuk menjaga, kalau orang melapor itu, nggak gampang. Harus ada perlindungan, apalagi korupsi. Ada perlindungan pelapor. Sehingga juga diharapkan juga, profesionalitas dari polisi, dalam hal mengetahui sendiri. Yaitu, mencari informasi awal, atau menerima informasi ala. Apalagi ini, ini kan tidak mencari. Bahkan dalam keadaan tenang saja, dengan intelijen action-nya polisi, atau intelijen action-nya penyidik lain, itu bisa menemukan, suatu peristiwa pidana, dan mencari pelakunya. Kan begitu. Apalagi di sini, kasus ini kan, justru mencuat terlebih dahulu. Hari ini memang, ada perkembangan menarik. Bahwa, kepolisian itu sebetulnya juga, seperti yang tadi ibu sampaikan, bahwa kepolisian sebetulnya juga sudah ada langkah-langkah. Mungkin langkah intelijen, mungkin juga penyelidikan yang, memang tidak perlu untuk disampaikan ke umum. Nah, itu satu. Poin kedua adalah, ada tiga poin. Poin kedua itu adalah, ini kan yang sedang dalam proses ini, ini kan proses menguji pelanggaran etik kan, pelanggaran etik yang dianggap telah terjadi, atau akan dibuktikan dalam MKD. Ada pandangan yang kuat, bahwa pelanggaran etik itu pintu masuk pelanggaran pidana ibu. Oke. Dan ketika pelanggaran etik itu terjadi, sebetulnya, dan ada bukti kuat bahwa pelanggaran pidana juga ada di sana, seharusnya itu dikerjakan bersama-sama. Tidak perlu menunggu pelanggaran etik selesai. Oke, saya ingin tanya, Mas. Yang terakhir. Dari saya terakhir sedikit. Sedikit, sebelum saya break. Ya, yang ketiga itu adalah bahwa, itu saya takut lupa, bahwa harusnya ini, KPK segera turun. Kenapa? Karena lebih kuat korupsinya dari pidana umumnya. Saya tidak. Oke, kita harus break. Terlebih dahulu tetaplah bersama peranggan.